Jelang peringatan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, perusahaan listrik negara unit layanan transmisi Gardu Induk Sukabumi melakukan energi bayi trafo 2 150 per 20 KV 60 MP Agis Pelabuhan Ratu menjelang Hari Raya Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 melalui pekerjaan energi trafo MP Agis Pelabuhan Ratu yang dilakukan oleh ULTG Sukabumi, PLN memberikan tambahan pasokan listrik bagi warga sekitar Pelabuhan Ratu dan sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan pasokan energi listrik bagi warga di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Andi Arta Kusuma, selaku manajer ULTG Sukabumi, mengatakan pekerjaan yang dilakukan saat ini merupakan upaya PLN untuk menjaga pasokan listrik di wilayah Kabupaten Sukabumi agar kedepannya bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan warga Kabupaten Sukabumi. Dengan penambahan kapasitas trafo yang ada, diakini Andi kedepannya bisa menjawab segala kendala terkait pasokan listrik yang ada saat ini. Hari ini kami sedang melaksanakan pekerjaan yaitu extension by trafo 2 sebesar 60 MPa atau penambahan kapasitas trafo di Gadu Induk Pelabuhan Ratu sebesar 60 MPa dalam rangka penambahan kapasitas untuk pelayanan listrik ke pelanggan di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi untuk target kegiatan ini kita menambah kapasitas untuk pelayanan listrik ke konsumen di sekitar wilayah Sukabumi yang sebelumnya di Kis Pelabuhan Ratu ini hanya tersedia 1 trafo 60 MPa untuk menjaga keandalan pasokan tenaga listrik ke konsumen. Kita menambahkan kapasitas trafo di sini di trafo 2 60 MPa jadi untuk pelayanan listrik ke konsumen menjadi lebih terjaga. Sementara itu Aprilian Rupianto